berjumpa lagi di channel Mr. Abraham kembali saya berada di lokasi untuk berbagi kepada rekan-rekan semua memperlihatkan kemajuan daripada kegiatan membuatan jalan berowongan ya ini yang terletak di jalan Sultan Alimudin yang rencananya akan tembus ke jalan Kakap jalan ini panjangnya kurang lebih 620 meter yang dibangun dari total berowongannya tapi jalannya itu sekitar 700 meter jalan ini memang satu-satunya jalan berowongan yang dibangun di Kalimantan khususnya Kalimantan Timur yang tepatnya di kota Samarinda dan jalan ini dibangun sebagai akses jalan untuk memecah arus kendaraan yang sering kali macet ya di jalan Oto Iskandar Dinata dimana jalan Oto Iskandar Dinata itu memang satu-satunya akses jalan yang menuju kota dimana itu dilalui dari beberapa kecepatan yaitu dari kecepatan Palaran, Samarinda Sembrang, Lojanan Ilir, Kecepatan Sambutan, dan bahkan dari Banggana itu Kabupaten Kota Ikartanegara untuk menuju ke Samarinda jadi makanya hampir pagi dan sore itu macet sebenarnya sehingga dibuatlah jalan ini oleh pemerintah kota Samarinda dan memang salah satunya juga adalah salah satu-satunya akses jalan terdekat menuju jalan tol ya untuk menuju kota Balikpapan dan ibu kota negara dan bisa kita lihat saat ini pengerjaannya terus berjalan sebenarnya ini sudah mulai pasuk menuju titik-titik mulut perowongan ya mulut perowongan jalan yang ada di tengah ini yang awalnya digunakan oleh gereja sebagai akses jalan menuju gereja ini sudah dibongkar kena jalan pengganti yang sudah dibuat ya itu sudah jadi dan dapat digunakan dan untuk saat ini di lapangan masih tetap menggunakan dua alat berat ya itu menggunakan alat BC200 ada dua unit dan belum ada kelemahan ini masih tahap proses persiapannya mempersiapkan medan kerja untuk kegiatan pembangunan jalan selanjutnya dan ini kegiatan pembersihan atau link clearing dan persiapan medan kerja ini berlangsung sudah sekitar lima bulan ya sekitar lima bulan dari sejak Bapak Wali Kota meletakkan patok pertama dimana pengerjaan yang memang butuh waktu yaitu pembuatan paritnya parit yang ada di depan jalan itu memang tidak bisa langsung cepat jadi karena memang ada ditiri dan waktu berapa lama untuk bisa dilakukan dan juga dalam pembuatan jalan pengganti yang ada di sekarang di bongkar ini untuk menuju kerja itu memang juga butuh waktu lama sehingga jalan pengganti itu sudah jadi dan saat ini mulai fokus pengerjaannya untuk link clearingnya yaitu pembukaan tempat kerja untuk menuju 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 dalam persiapan untuk mendatangkan alat-alat yang dibutuhkan tentu dibutuhkan medan kerja yang cukup sehingga bisa diletarkan di posisi yang tidak dikandung dan ini kegiatannya berjalan terus kita coba lihat saya saudara ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Jalan dan Jangan lupa Terima kasih telah menonton terima menonton Terima menonton